Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Jepang Kasta ke-2 akan mempertemukan duel sengit antara Tokyo Verdi berhadapan dengan Omiya. Di kerasemen sekarang ini Tokyo Verdi mulai memperlihatkan grafik pembaik. Tokyo Verdi sukses mendapatkan kemenangan penting saat bertemu dengan Tochigi sekaligus memberikan kesempatan mereka naik ke bukaan tengah. Tokyo Verdi pun kini berpeluang besar untuk meramaikan persaingan kelima besar. Masih ada asa untuk itu semua jika mereka tetap mempertahankan tren positif kemenangan. Melawan Omiya sebenarnya bisa menjadi salah satu usaha Tokyo Verdi untuk mendapatkan poin penuh. Mengingat tim ini sekarang berada di pemenang bawah atau peringkat 21. Sudah seharusnya Tokyo Verdi mampu mendapatkan kemenangan besar. Selain itu Tokyo Verdi juga bisa membuka kesempatan untuk memberi menit bermain lagi kepada Pratama Arhan. Sebab pemain asal Indonesia itu tampil cemerlang saat debut delegang melawan Tochigi. Bahkan pelatih Tokyo Verdi sampai berkomentar seperti demikian. Saya pikir dia mulai terlihat bisa menyesuaikan permainan pada 10 menit terakhir bubak pertama. Yang penting pertahanan tim tetap aman meskipun dia ada di sana kata Zofuku menambahkan. Catatan kedua Zofuku menyebut Arhan sudah mulai bisa menyatu dengan gaya permainan Tokyo Verdi meski agak telat panas. Walau dia tidak mendapatkan awal permainan yang baik, tapi dia bisa menjadi salah satu bagian untuk membantu pertahanan dan saya rasa dia mulai bisa menyatu ke depannya. Setelah 35 menit, dia sudah memberikan respon kata Zofuku. Dengan dua catatan tersebut, itu tidak menutup kemungkinan Pratama Arhan akan mendapatkan kesempatan untuk bermain lagi pada laga melawan Omiya. Apalagi lawannya saat ini tengah dalam kondisi terburuk. Ini adalah kesempatan terbaik untuk Pratama Arhan menunjukkan kualitasnya lagi kepada pelatih Tokyo Verdi. Mengingat pemain asal Indonesia itu sekarang mulai bisa bermain multi posisi. Arhan bisa bermain sebagai penyerang siap kiri dan back siap kiri. Sesuatu yang sudah ia tunjukkan di Tokyo Verdi dan ini menjadi modal berharga untuknya agar selalu mendapat tempat di tim utama. Apalagi musim ini bisa dipastikan Tokyo Verdi masih kesulitan untuk bersaing mendapatkan tiket ke Jaili.